Rita banyak peminat juga orang Brunei bu ya Oh banyak Semakin banyak alumnya ini kan semakin tua dia ya Hai semua Assalamualaikum Pada hari ini bulan berkesempatan mengunjungi salah satu kedia mebel Atau funice kayu jati di negara Brunei Darussalam Namanya perusahaan Nur Malisa Indah Yang letaknya di kampung Kiulap Tetapi bulan gak seberapa pasti ya ini bangunan apa Berdepanan dengan BIB di Bank dan IGS College ya Atau sebaris dengan kedai komputer netkom ya Jadi di kedai funice ini itu tersedia berbagai jenis mebel Dari kayu jati Ada kursi tamu Ada meja hias kecil Ada meja makan Ada pernik-pernik hiasan rumah Sampai gebiok pun ada ya Dan juga spesial bagi yang mencari macam ulekan atau cobek ya Untuk membuat semacam sambal ayam pinyet Disini pun ada tersedia dijual juga ya Oh ya guys Purnice ini didatangkan langsung dari perajin di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia Wah hebat ya Ternyata produk Indonesia khususnya dari Jawa Tengah Sudah go internasional masuk pangsa pasar di negara Brunei Darussalam Halo, Assalamualaikum Selamat tengah hari Bulan lagi di kawasan Kewlap Bulan akan lihat-lihat mebel disini ya Toto rabot Kayak kursi, mijan Bentar, bulan tadi sudah ada janjian sama ownernya Dan dipersilahkan untuk melihat-lihat Sekalian sedikit mereview ya Apa saja yang ada di perusahaan Normalisa Indah Normalisa Indah Enterprise ya Sebelum masuk kita harus scan BruneHealth dulu seperti biasa Assalamualaikum Boleh saya masuk? Tidak, tanya kan Iya Boleh saya tanya-tanya sedikit mas, Geh? Tidak, kan? Boleh kita? Mulai dari depan kayaknya Ini sudah berapa lama mas, tokonya? Awal tahun 2003 Berarti sudah Sekarang sudah kalau ditulis hampir 20 tahun ya 20 tahun lebih ya, sudah lama ya Dan barangannya Masya Allah Mebel jati, klasik, antik, dan menarik Dari Jepara Dari Jepara ya Berarti datang ke sini pakai kontena? Mestinya pakai kontena Selalunya datang berapa lama? Berapa, misal berapa bulan sekali atau apa gitu? Yang selalunya itu memang dalam sebulan sekali Cuma ada event-event tertentu Seperti mau hariranya itu bisa sampai 3-4 kali Ada banyak pelanggan dari Gurkambar Oh Gurkambar Seria ya Orang seria sana Itu kalau sekali beli, mbak Nanti kongsi-kongsi satu kontener bawa balik Oh, mereka tengok suka yang Yang orang sini-sini pun banyak Oh, gitu Kita order apa? Kursi Kursi Oh, apalagi kayu jatuh kan tahan lama, buk ya Lassong Nggak, aku ada sudah pembali juga Kita pun ada buat sambal Bulek macam mana ya? Pandai Ini banyak Ini pun gayung juga ada Ini gayung kan? Ini unique, guys Oh, atas juga ada, mbak Atas bisa, bork? Bulek Masuk YouTube, mbak Kalau di Indom banyak YouTube, tuh Banyak Oh, disini jatuh ini Banyak Banyak Di sini biar Itu orang Brunei yang belum tahu sini Dia ke sini Terintai banyak peminat juga orang Brunei, buk ya Banyak Kita jati, ya Anu macam satu family Bukan beli itu orang Brunei Ya, kita arah-orang Brunei semua yang beli Iya, betul Aduh, kita bantu Bukan sana, kan? Bukan senguk sana, kan? Aku nunggu waktu Bulan berada di atas ini Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu kayu jati Kayu jati itu jenis kayu keras, ya Dia biasanya itu Tumbuhnya setauku itu di Pulau Jawa Dia lama tumbuhnya Bertahun-tahun baru ditebang Dan dibuat menjadi Mebel-mebel seperti ini Ada yang buat macam Kursi Terus ada meja Ada gebiok Kalau di Jawa Itu biasanya dinamakan gebiok Macam sekat Biasa kalau di rumah itu ada foyer Biasa dikasih sekat Nah ini namanya gebiok Tapi ini bukan kayu jatinya Ini macam rotannya Jadi wulan itu macam berada di Keraton gitu ya Macam ala-ala Kasultanan di Jawa gitu kan Biasanya seperti ini Jadi bagi yang suka dengan Desain-desain vintage, klasik Kalian harus datang ke sini ya Terutama orang Brunei ya Dan semua dari Jepara, Jawa Tengah ya Didatangkannya, pakai kontena gitu Ini kursi goyang Namanya Ini harganya 202 juta Warnanya apa ya gini ya Macam furnis ya Furnis warna Coklet tua Jadi ini kayaknya Untuk anak-anak Kalau bulan gak muat ini Cantik loh Yang kursi goyang Yang kursi goyang Ini kayaknya boleh di Taman ya Boleh duduk-duduk Ini macam Ya Allah jaman nenekku ini Dulu yang orang-orang tua Yang klasik-klasik tuh Selalu memakai ini Lampungnya gini Ini bikinnya itu payah loh guys Bener loh Ini hanya orang yang mempunyai Jiwa seni Yang boleh membuat Seperti ini Jadi ini macam Ditukulnya Ditatahnya Sedikit Demi sedikit Begitu ya Dibentuk macam begini Kemudian Baru di Furnis Furnis warna coklet Seperti ini Yang paling banyak Orang beli disini itu Kursi Buat living Kursi tamu ya Bench Atau Bangku Biasanya Kalau di Masa bedroom Gitu kan ada Empat tidur Biasa di depannya gitu Dibukasi bench Seperti ini ya Atau Kursi Panjang Bangku Yuk Yang cari-cari Cobek Kemarin Tanya-tanya Buat nyambel Ngelek Siapa-siapa Oh boleh juga ya Bikin tabir Pesan disini ya Jadi mulai dari Satu setengah Dua meter Dua setengah Jadi kalau sekiranya Ada orang yang mau Kustomer Misalnya panjang Dua poin tiga meter Itu dipotong Dari yang dua setengah Jadi lebih cepat Artinya selalu ada Oh itu favorit disini Kenalin tradisi Indonesia Iya betul Kalau mau ulek Sambal ayam pinyet Keuntungannya Ada dapur pinyet Larung pinyet Jadi famous Orang jadi nyari-nyari Itu sambal pinyet Ini yang 18 Ini sudah seset Sama uleknya Gini ya Kumputnya Kayak gini Ini agak besar Biasanya ini buat nombok Apa ya guys? Bener-bener serasa Aku di Kampungku di Jawa Kalau di Jawa Memang seperti ini ya Ornamen-ornamen Jawanya itu Betul-betul kental banget Ini pahat loh guys Ini seperti ini itu ya Jadi pahat satu-satu gitu Baru kemudian di furnish Jadi pembuatannya ya Gak cukup sehari dua ya Buat apa itu Bu? Untuk tempat-tempat Simpan makanan Di sini yang termahal apa Bu? Yang termahal Saat ini yang ada barangnya? Saat ini yang ada barangnya Ya kursi Sampai berapa? Satu set Sampai Sampai Itu yang banyak ukiran-ukiran gitu Mungkin ya Bu terus Saya mau tanya Katanya kayu jati itu Dia untuk menentukan Usianya itu ada macam Alur-alurnya gitu ya Gimana? Itu memangan Mbak Bawaannya Katanya kalau semakin tua kan Semakin bagus kan? Ya Ada macam kayak serat-serat gitu? Ya seratnya Seratnya timbul Kalau sudah Sudah tua Kayu jati itu Diambilnya itu berapa tahun? Diambilnya Sudah dapat Dipakai mebel gitu Kurang lebihnya 20 tahun 30 tahun Wow 20 tahun baru boleh diolah ya Itu kan yang di luar itu 50 tahun lebih Itu yang Kayak meja Kembol itu Semakin banyak Alurnya ini kan Semakin tua dia Ya Jadi untuk menentukan Usia dari kayu jati itu Ini guys Ya ini orang Orang asing suka Ya Mereka Orang-orang justru Nyari barangnya Itu kan Kalau orang yang kerja Nggak ada waktu kan Hari Minggu Ramainya malah di weekend Mereka malah suka ya Yang klasik-klasik Yang vintage gitu ya Oh jadi boleh kirim ke Tidak ada yang sendiri Oh dia yang bawah Tidak ada wasilitas sendiri Kami cuma menyediakan barang Untuk mereka Terima kasih Ibu asli dari Jawa Iya Jadi ini bahasanya Bahasanya nanti campuran Gek ya Karena orang Jawa Ketemu sama orang Jawa Itu biasanya Begini ya guys Kita memakai bahasa Jawa ya Jangan di komplain Kemarin katanya Mbak kok nggak pernah Pakai bahasa Jawa Nah sekarang Sudah orang Jawa Versus orang Jawa Akhirnya Berbahasa Jawa Mendoe Metu ya Bu ya Mendoe Metu Karena Ibu Ivi ini Salah satu Menurut ulang ya Warga negara Indonesia Yang dibilang Ya sukses lah Di Brunei Darussalam ini Amin Semoga sukses Makin sukses Makin sukses Kedepannya ya Bu ya Lebih sukses lagi disini ya Berapa lama sudah Berapa lama sudah Ibu Ivi tinggal di Brunei Bila bilang dinding angin Kalau di Indonesia Sketsel ayat-ayat gitu Rehal apa Saya perkirakan Kalau ekspo itu Barangnya yang Yang hot-hot gitu Mbak Yang cepat laku Jadi saya nggak ada Nitip barang Atau gimana Kan namanya saja Belum banyak Relasi disini Belum tahu Permulaan saya Dibawa oleh Perusahaan Percitakan uang negara Mbak Peruri Ya Peruri Ya mesti ada Seperti spekulasi Saya ini nggak bisa Kerja sendiri Mesti banyak dibantu Lih Mas Pur Ada para pekerja Yang membantu ya Dan semua orang Indonesia Bu Yang Ada 8 orang Terus gimana Bu Cara ngenalin Produk ke customer Itu yang mayoritas Mungkin customernya Kayaknya Burka ya Burka Orang Brunei juga Bagaimana cara Ngenalinnya Melalui Manual ya Pur Manual Kayak Selebaran Ini ada Sebarannya Mana Pur Mungkin ada Satu orang customer Aku beli disana Terus ada lagi Yang ikut Seperti itu ya Flyer ya Penceng Atletasi Mungkin Tapi kualitas Jagai Mereka Sudah Nyari Temen-temen Pakainya Macem ini Mbak Jadi harganya Bervariabel juga Antara kisaran Ada yang juga Di bawah 100 juga Tidak juga Terlalu expensive Tidak ya Standard Tergantung model Terus semakin rumit Ukirannya Mungkin juga Semakin mahal Jadi kita Environment disini Itu macam Terasa di Kampung Jawa Gitu Loh guys Macem di Keraton-Keraton Ada gebiak Ada macam Lampu-lampu Kuno Terus Suka dukanya Itu apa Jualan mebel Seperti ini Sukanya Sukanya banyak Ya Mbak Karena Ternyata Kan Sudah lama Disini Terus Dukanya Ini Sekarang Covid Mbak Satu Aku Tidak Bisa Balik Terus Ketua Pekerja Yang sudah Balik Belum Bisa Kesini Mungkin Pengantaran Barang Kesini Agak Terjejah Ya Contenernya Terlambat Karena Ada lockdown Di Singapura Oh Lewatnya Dari Indonesia Ke Singapura Terus Tidak Tidak Bu Ivi Ini Sudah 30 Tahun Disini Mungkin Sudah Banyak Makan Asam Garam Juga Disini Sudah Tau Bagaimana Cara Mengembangkan Bisnes Disini Ya Untuk Teman-teman Yang Ada Di Burumi Mampirlah Ke Kedis Saya Cari Ulekan Ayo Siapa Kemarin Yang Tanya Ulekan Biasa Suka Sambal Orang Jawa Tapi Jarang Orang Yang Sukses Sekian Lama Ber Puluh Tahun Exist Di Brunei Biasanya Kalau Sudah 10 Tahun Atau 5 Tahun Di Brunei Biasanya Sudah Oh Ya Sudah Sudah Punya Uang Segini Pulang Kampung Gitu Kan Kalau Bu Di Indonesia Kan Saya Punya Pekerja Mbak Yang Di sana Ngamplas Ngamplas Apa Yang Carpenter Di sana Pekerja Jadi ya Biar Ada Manfaatnya Ya Mbak Untuk Yang Sama Sama Bantu Yang Di sana Juga Ya Bu Ya Karena Pekerja Saya Sudah Usia Usia Memberikan Lapangan Kerja Kepada Yang Di Indonesia Juga Jadi Ibu Ivi Ini Kalau Boleh Tahu Keluarga Juga Ada Di Sini Atau Anak Anak Saya Di Sana Mbak Di Indonesia Kadang Biasanya Kesini Saya Biasanya Satu Bulan Sekali Balik Itu Dia Itu Sudah Setahun Lebih Pasti Nggak Pulang Kampung Idenya Itu Dari Mana Kebanyakannya Dari Request Sourced Material Sekarang Juga Banyak Jadi Ambil Dari Internet Terus Ada Dikit Mau Ditambah Mau Dikurangi Kadang Dari Scrub Dari Nol Dia Mau Seperti Ini Seperti Ini Kadang Masih Ide Jadi Ide Itu Kadang Dari Customer Sendiri Malahan Bisa Dari Saya Bisa Dari Mereka Nanti Kadang Mereka Minta Pendapat Kadang Dia Datang Sudah Bawa Satu Ide Seperti Ini Jadi Kita Tinggal Nyampurnain Gambarnya Terus Kalau Sudah Cocok Baru Dipasadikan Kesana Jadi Tugas Saya Lebih Terjemahin Apa Yang Mereka Ingin Ketukang Jadi Mereka Paham Apa Yang Mau Dibuat Bukan Terus Desain Dari Awal Itu Tidak Segitu Juga Kadang Cuma Dari Ada Apa Yang Ada Itu Dirubah Sesuai Kan Kadang Gini Orang Itu Membuat Beli Sesuatu Berdasarkan Konsep Rumah Mereka Itu Ada Konsep Ukuran Gini Atau Konsep Bunga Gini Terus Ada Satu Barang Tapi Kelemahannya Barang Yang Sudah Jadikan Harus Seperti Itu Jadi Custom Itu Untuk Menyesuaikan Aja Apa Yang Mereka Konsep Di Konsep Di Rumah Mereka Itu Disesuaikan Gitu Lebih Kengedit Gambar Juga Cuma Gitu Sebetulnya Gak Desain Yang Seperti Mereka Bentuk Mayum Gak Conniture Gak Sama Iya Betul